GULUNGAN LOTERE DRAGON SLYING MALL Ayo pergi, itu adalah meriam naga besi. Mereka secara alami mengenali senjata ilahi pembunuh naga dari kekaisaran sembilan wilayah. Mereka berempat menunjukkan sedikit kepanikan saat mereka melompat pada saat yang sama, menerobos atap ola dan terbang ke langit. Mereka akhirnya tahu kenapa Butiyi menghilang tanpa jejak. Di bawah pengepungan begitu banyak meriam naga besi, bahkan jika itu adalah pedang tanpa darah, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah, bukan? Dari mana asal anak ini? Bukankah meriam pembunuh naga dari kerajaan sembilan wilayah tidak pernah dijual kepada orang luar? Dia sebenarnya punya lusinan. Hal ini harus dilaporkan kepada leluhur tua. Kalau tidak, jika kita memprovokasi para bangsawan kekaisaran sembilan wilayah, bahkan sekte pembantaian darah kita tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Jangan banyak bicara, ayo lari dulu. Di luar aulah, Yezian dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Mungkinkah orang itu terbunuh? Ah dong bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak benar. Jika mereka membunuh tuan muda itu, mengapa mereka lari panik? Langsung menembus atap. Keempat orang ini pasti memiliki reputasi di sekte pembantaian darah. Jika bukan karena mereka dalam bahaya, mereka tidak akan mengabaikan status mereka seperti ini. Yezian berkata dengan ragu. Lihat, apa itu? Semua orang memandang ke langit dengan kaget. Lusinan bola meriam perak mengikuti dari belakang, terbang menuju mereka berempat. Mereka berempat tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung terkena peluru meriam. Cahaya putih menyilaukan muncul di langit, menyebabkan semua orang tanpa sadar menutup mata. Ketika mereka membuka mata lagi, langit sudah kosong, dan mereka berempat tidak lagi terlihat. Setelah beberapa saat, Ningki keluar dari aula, tersenyum dan menatap mereka, lalu pergi. Muda, Nona muda, orang ini, latar belakang seperti apa yang dia miliki. Suara Ah Dong bergetar. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Dia pernah bersikap kasar sebelumnya, tetapi pihak lain tidak membunuhnya. Nyawanya telah ditarik kembali secara paksa dari tepi lubang api. Ketika Yezian ingin mengejarnya, dia sudah kehilangan pandangan terhadap Ningki. Ekspresi penyesalan muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, sangat mudah untuk mengetahui siapa dia. Terlepas dari apakah empat ahli dari sekte pembunuh darah itu hidup atau mati, Tuan Muda ini jelas memiliki dendam. Bersama mereka, dan dia menunggu di sini atas kemauannya sendiri. Sekte pembantai darah tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Aku khawatir mereka akan segera mengirimkan perintah iblis darah. Pada saat itu, bahkan anjing dan kucing pun akan mendengar nama Tuan Muda itu. Poken pembunuh darah. Ekspresi Ah Dong sangat jelek. Ini adalah metode paling berdarah dari sekte pembantaian darah. Setelah perintah pembantaian darah dikirim, tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali. Semua murid aulah kegelapan akan menyerang sekaligus, menghentikan apapun yang mereka lakukan untuk memburu orang yang ingin dibunuh oleh komando pembantaian darah. Faktanya, bahkan patriark pembantaian darah mungkin akan menyerang secara pribadi. Itu adalah ahli tingkat Douzong yang legendaris. Dia adalah eksistensi yang bisa membuat sebuah kerajaan tunduk padanya. Jangan terlalu banyak bicara tentang apa yang terjadi hari ini. Jika orang mengetahui bahwa kita menyaksikan ini, sekte pembantaian darah tidak akan melepaskan kita demi muka. Yezian dengan dingin mendengus dan berkata, Awalnya, ada beberapa penjaga yang siap bergerak. Mereka berencana untuk diam-diam pergi ke olah gelap sekte pembantaian darah untuk memberikan informasi. Ekspresi mereka langsung berubah saat keringat dingin mengucur di dahi mereka. Saat Yezian melihat adegan ini, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Ayo pergi, kita tidak bisa lama-lama di sini. Perintah Yezian. Setelah mengalami masalah ini, sikap kelompok penjaga terhadapnya jelas lebih hormat. Hebat, sekte pembantaian darah telah kehilangan Dohuang bintang 5-6 kali ini. Lain kali, mereka harus mengirim orang yang lebih kuat lagi, kan? He he, jika Snow Spirit ada di sini, dia akan langsung membunuh menuju sarangnya. Itu pasti akan lebih memuaskan. Sayang sekali, aku bertanya-tanya kapan lagi aku bisa melihat Snow Spirit. Ningki berpikir sambil terbang. Setelah terbang sekitar 3 hingga 400 kilometer, Ningki menemukan hutan terpencil dan bersiap untuk membuka tiga paket hadiah perjudian yang dijatuhkan kemarin dan hari ini. Ningki menggosok kedua tangannya, menantikannya saat dia membuka paket hadiah perjudian pertama. Sebanyak delapan opsi muncul di sistem. Artefak Doh peringkat mendalam kelas atas, Wild Dragon Blade, dilengkapi dengan skill Wild Dragon Chop. Ini lumayan, bisa digunakan oleh Zhang Long dan Zhao Hu. Pil obat tingkat mendalam kelas atas, pil pengembalian musim semi, memulihkan 3.000 HP. Boneka pangkat mendalam tingkat tinggi, kuda besi tombak emas, boneka pertempuran yang setara dengan puncak Dado Si. Teknik budidaya tingkat mendalam kelas menengah, seni rahasia tubuh tiga yang keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah, kutukan embun beku. Salah satu dari sepuluh song mistres yang terkenal. Voucher undian berhadiah Dragon Slying Mall. Terima kasih telah berpartisipasi. Melihat pilihannya satu per satu, selain pil pengembalian musim semi, yang lainnya lumayan, tapi apa sih nyonya lagu terkenal ini. Ningki memutar matanya dan terus melihat opsi terakhir. Voucher undian berhadiah Dragon Slying Mall. Apa ini? Ini pertama kalinya saya melihatnya. Ningki sedikit terkejut, tetapi tidak sulit untuk memahami arti kata-katanya. Itu adalah voucher undian yang dapat digunakan di Mall Pembantaian Naga. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar peluang menangnya, Ningki sudah sedikit gembira. Lagi pula, hal-hal di Mall Pembantaian Naga mencakup semua yang dapat dia bayangkan, mulai dari gunting kuku kecil hingga pesawat ruang angkasa besar, sampah hingga teknik budidaya tingkat kuning, luar biasa hingga teknik budidaya tingkat dewa, semuanya memiliki segalanya. Ini adalah voucher undian. Tiga buda murni memberkati murid ini untuk mendapatkannya. Dengan banyaknya paket hadiah perjudian yang muncul untuk pertama kalinya, itu pasti barang yang sangat langka. Semoga semua dewa memberkati murid ini bersama-sama dan memberkati murid ini dengan kekuatan ilahi. Ningki berdoa seolah-olah dia sedang melantunkan kitab suci, lalu memulai pertaruhan dengan penuh harap. Jarumnya berputar dengan cepat, Ningki menatap jarum itu dengan penuh perhatian, terus-menerus melantunkan dalam hatinya, voucher undian berhadiah, voucher undian berhadiah, beri saya voucher undian berhadiah. Jarumnya perlahan berhenti. Tujuan akhirnya adalah, voucher undian dari Dragon Slying Mall. Hahaha, aku cinta kalian sampai mati. Ningki tertawa gembira dan segera mengeluarkan voucher undian untuk melihatnya dengan cermat. Pada saat yang sama, dia menanyakan kegunaannya. Tampilan voucher undiannya sangat biasa saja. Itu adalah kartu keras berwarna kuning dengan tulisan, voucher undian berhadiah Dragon Slying Mall. Selain itu, tidak ada penjelasan tertulis. Itu adalah sesuatu yang tidak akan diambil dan dilihat oleh siapapun bahkan jika benda itu dilempar ke tanah. Sistem? Cepat beritahu aku kegunaannya. Voucher undian berhadiah dari Dragon Slying Mall dapat memberi Tuan Rumah kesempatan untuk mengambil item apapun dari Mall secara acak, tetapi terbatas pada item yang telah dipanggil atau dibeli oleh Tuan Rumah sebelumnya. Lalu apa gunanya ini? Bukankah itu sampah? Apa yang saya beli dari Mall? Hati Ningki yang berapi-api langsung disiram dengan baskom berisi air dingin. Kau bercanda. Tolong jangan mengucapkan kata-kata kotor. Sistem tidak dapat memahami maksud Tuan Rumah. 212. Peri, lama tidak bertemu. Ada juga tiket lotere perunggu, tiket lotere perak, tiket lotere emas, tiket lotere platinum, dan tiket lotere berlian di atas tiket lotere di Dragon Slying Mall. Jika Tuan Rumah mendapatkan tiket lotere berlian, dia bahkan dapat memilih kategori utama untuk lotere. Jika Tuan Rumah ingin tahu lebih banyak, silakan belanjakan 5 koin pembunuh naga untuk menanyakannya. Enyahlah. Ningki akhirnya mengetahui bahwa tiket undian yang diperolehnya berada pada level terendah. Dia hanya bisa menarik hadiah dari barang-barang yang dia panggil dan beli. Biarkan aku menghitungnya. Aku sudah memanggil Lubu, kakak kedua guan, peri ular merah, pemimpin geng kiao, membeli pil pembudidaya roh, resep, jimat tembus pandang, pompa air, dan sebagainya. Dengan cara ini, wajah Ningki terlihat sedikit lebih baik. Dia telah membeli banyak barang. Selama dia tidak mendapatkan resep ramuan atau ramuan yang sama yang akan membuat orang muntah darah, hal-hal lain sepertinya bisa diterima. Gunakan tiket lotere dari Dragon Slyar Mall. Pikiran Ningki tergerak. Tiket lotere di tangannya segera berubah menjadi cahaya putih redup dan menghilang ke udara. Setelah itu, rolet virtual muncul di hadapannya. Hal-hal di dalamnya adalah semua hal yang telah dia panggil dan tukarkan sebelumnya. Raja Pejuang Bintang 3 Kiaofeng, keterampilan pamungkas 18 telapak tangan penakluk naga. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan pemimpin geng kiao. Di antara banyak hal, Ningki hanya tertarik pada satu atau dua, termasuk Kiaofeng. Tentu saja, dia bukan gay, tapi Kiaofeng memiliki teknik seni bela diri tingkat dewa. Dia tidak bisa diperlakukan sebagai raja pejuang biasa. Masih banyak ruang untuk pertumbuhan. Dia mungkin memiliki potensi untuk menjadi seorang Grandmaster. Mulai lotere. Jarumnya perlahan berputar. Itu secepat baling-baling helikopter. Setelah sekitar 10 napas, kecepatannya mulai melambat secara bertahap. Saya tidak menginginkan pil pembudidaya roh. Setiap kali jarum bergerak melewati pil pembudidaya roh, Ningki berdoa agar dia tidak mendapatkan pil pembudidaya roh yang bernilai satu koin pembunuh naga. Kalau tidak, Ningki pasti akan muntah darah dan mati. Ketika jarumnya melambat hingga hampir berhenti, jarum itu menunjuk ke arah pemimpin geng kiao. Haha! Ningki sangat gembira. Saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Jarumnya sepertinya bergerak sedikit dengan enggan. Hal kecil inilah yang melewati pilihan pemimpin geng kiao. Ekspresi Ningki sangat jelek, seolah-olah dia baru saja makan kotoran anjing. Apa yang terjadi selanjutnya dengan pemimpin geng kiao? Eh! Tampaknya itu adalah dewa ular merah. Ningki melihat lebih dekat, dan benar saja, penunjuknya akhirnya berhenti pada peri ular merah, Limohu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan dewa ular merah secara permanen, Limohu. Ding, peri ular merah, Limohu, saat ini sudah mati. Silakan belanjakan 200 koin pembunuh naga untuk menghidupkannya kembali. Ningki sedikit kecewa karena dia tidak menggambar kiao Feng. Namun, setidaknya dia telah menggambar Limohu yang cantik tiada taraf, yang mempertanyakan arti cinta di dunia. Ketika sistem memberitahu dia bahwa Limohu telah meninggal, Ningki merasa sedikit malu. Saat itu, Limohu telah mati demi dia. Pada akhirnya, dia tidak menghidupkannya kembali. Ya, hidupkan kembali Limohu. Ding, peri ular merah Limohu telah dibangkitkan. Kabut ungu muncul di depan Ningki. Setelah kabut ungu menghilang, wajah dingin dan anggun Limohu sekali lagi muncul di pandangan Ningki. Dia tampak sedikit bingung. Bukankah aku sudah mati? Lalu, dia melihat Ningki. Itu anak itu lagi. Ningki tersenyum dan berkata, Peri, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Oh, Limohu tidak tahu harus menjawab apa. Dia sedikit mengernyit. Haha, kamu terlalu bersemangat melihatku dan tidak tahu harus berkata apakan. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, jalan kita masih panjang. Kita bisa saling mengenal. Ningki tersenyum. Limohu mengangguk. Kemudian, keduanya meninggalkan tempat itu bersama-sama. Ningki terkejut saat mengetahui bahwa di kolom pengalaman di panel atributnya, terdapat nilai pengalaman tambahan. Itu milik Limohu. Mungkinkah dia juga bisa membunuh monster untuk naik level? Ningki dengan santai menemukan binatang iblis peringkat satu dan membunuhnya. Benar saja, dia menemukan bahwa nilai pengalamannya meningkat beberapa ratus. Sial, kalau begitu, tidak bisakah aku membangun pasukan pemanggil? Saya tidak perlu mempertimbangkan bakat mereka. Saya bisa terus membunuh monster sampai saya mencapai Dozong, atau bahkan Dozun. Ningki menemukan cara lain untuk menjadi lebih kuat. Setelah nilai pengalaman Limohu meningkat, wajahnya menjadi sedikit aneh. Dia bertanya dengan ragu, mengapa saya merasa kultivasi saya sedikit meningkat. Ningki mengungkapkan senyuman misterius. Karena saya memiliki metode kultivasi yang disebut yang stripping dan yin replenishing. Saya dapat langsung memberikan yang ki kepada Anda dalam kehampaan. Kultivasi Anda secara alami akan meningkat. Pengupasan yang dan pengisian ulang yin. Ada keterampilan ilahi. Limohu kaget. Kamu tidak percaya padaku. Ayo, aku akan menaikkanmu menjadi Dowling Bintang 4 hari ini. Ningki tertawa dan berjalan ke kedalaman hutan. Binatang iblis tingkat menengah peringkat 3, Windblade Eagle. Membunuh. Binatang iblis tingkat tinggi peringkat 3, Harimau Darah. Membunuh. Binatang iblis elit peringkat 3, Kelelawar Korosif. Bahkan lebih pantas mati. Saat Ningki membunuh binatang iblis satu demi satu, wajah Limohu menjadi semakin terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya meningkat dengan kecepatan tetap. Saya tidak menyangka akan ada keterampilan ilahi seperti itu di dunia ini. Limohu melihat punggung Ningki dan menghela nafas. Tidak lama kemudian, dengan suara, ding, tubuhnya mengeluarkan kabut ungu. Dia naik level. Dari Dowling Bintang 3 menjadi Dowling Bintang 4, hanya butuh setengah hari. Ini, Limohu sangat terkejut hingga dia berdiri di tempatnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya seni bela dirinya telah memasuki tingkat yang baru. Ningki berjalan ke sisinya dan tersenyum. Kamu tahu, aku tidak berbohong kepadamu. Di masa depan, kamu akan mengikutiku dan memakan pil terbaik. Kamu akan bangkit paling cepat, menggunakan senjata Dow terbaik, dan menempuh jalan terkuat. Berbeda dengan kenyataan, Limohu telah ditipu oleh Ningki. Bahkan ketika Ningki menarik lengannya sekali atau dua kali, dia tidak akan melawan dengan keras. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani bayangkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, mengapa mereka menghilang? Mata pedang tanpa darah berangsur-angsur menjadi serius. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berdiri dan meninggalkan Aula Gelap. Dia ingin secara pribadi mencari jejak butih dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan murid-murid Aula Kegelapan di dekatnya untuk dikirim untuk mencari petunjuk berharga. Mereka harus segera melaporkannya. Pedang tanpa darah pergi ke Sekte Gunung Putih dan kemudian ke Sekte Awan Biru. Ketika dia mengetahui bahwa Sekte Awan Biru hanya memiliki dua dosi dan sisanya adalah doze atau orang biasa, dia bahkan tidak mengajukan pertanyaan apapun sebelum pergi. Menurutnya, dunia dohuang dan dunia dosi seperti pembeda antara manusia dan semut. Bagaimana seekor semut bisa mengetahui sesuatu tentang manusia? 213. Putri sulit diatur kembali ke rumah. Apa yang terjadi pada mereka? Jika Putih sendirian, wajar jika dia disergap. Namun, empat bintang enam dohuang bersama. Bahkan aku mungkin tidak bisa membunuh mereka semua. Jika itu adalah puncak dohuang, setidaknya akan ada beberapa jejak pertempuran. Pedang tanpa darah berdiri di udara saat dia merenung. Tiba-tiba, matanya melirik ke kuil yang ditinggalkan di bawah. Ekspresinya sedikit berubah, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Aula Besar. Ada lubang besar di langit-langit Aula Besar ini. Pedang tanpa darah berjalan ke Aula Besar dan melihat patung emas Buddha yang tersenyum. Jejak rasa jijik melintas di wajahnya saat dia dengan cermat mengamati tanda-tanda di langit-langit. Eh, bau ini, itu mereka. Ekspresi pedang tanpa darah segera berubah menjadi dingin. Dia sudah bisa memastikan bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Satu sisi adalah sesepuh yang di bawahnya. Dia tidak tahu siapa pihak lain dan tidak ada petunjuk yang tertinggal. Saat dia terus mencari petunjuk, ekspresinya menjadi semakin jelek. Dia menemukan bahwa selain langit-langit, dia tidak dapat menemukan jejak pertempuran lainnya. Ini berarti pihak lain kemungkinan besar telah mengalahkan sesepuh itu dengan satu serangan. Siapa yang menyerang sekte pembantaian darahku? Sekte kabut hijau. Sekte seratus rumput. Pedang tanpa darah terkejut sekaligus marah. Dia telah membawa lima tetua bersamanya, tetapi sekarang mereka semua telah menghilang. Bahkan dengan statusnya, dia pasti akan dihukum ketika dia kembali ke sekte. Kecuali dia bisa mengakhiri masalah ini, menemukan mayat mereka, atau menemukan pembunuhnya. Bagus, aku ingin melihat apakah kamu bisa menyergapku. Pedang tanpa darah dengan dingin tersenyum dan meninggalkan kuil. Dia sudah memutuskan untuk mengesampingkan masalah mengejar Ningki. Bagaimanapun, Ningki hanya membunuh seorang Dohuang. Sekarang, lima Dohuang telah menghilang. Pedang tanpa darah masih bisa membedakan mana yang lebih penting. Ningki membawa serta Limohu saat mereka berhasil melewatinya, dengan gila-gilaan naik level. Pada saat mereka berdua kembali ke ibu kota, Limohu telah bangkit dari Doh Ling bintang 3 menjadi Doh Ling bintang 6. Dia telah naik 3 level penuh. Dengan kecepatan ini, tidak lama lagi dia akan menjadi Dohuang. Ketika Ningki membawa Limohu kembali ke mansion, tidak ada yang diberitahu. Orang pertama yang menemukan Ningki adalah Deng San. Karena dia harus melindungi putri nakal itu, seluruh rumah Markis berada di bawah kendalinya. Kamu kembali. Putri nakal itu berlari dengan gembira. Deng San mengikutinya dan menganggup ke Ningki dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia melihat Limohu, sudut mulutnya membentuk senyuman yang dapat dimengerti semua pria. Eh, siapa wanita ini? Di mana Suster Sue Ling? Ketika Putri Nakal melihat Limohu, ekspresinya berubah dingin dan dia bertanya pada Ningki. Nyonya Sue telah kembali ke rumah. Ningki menjawab dengan jujur. Apa? Suster Sue Ling berjanji akan membawaku ke kampung halamannya. Bagaimana bisa kamu tidak menepati janjimu? Wajah sang putri yang nakal segera menjadi sangat merah. Ini adalah awal dari kemarahan yang hebat. Deng San buru-buru mengedipkan mata pada Ningki. Ningki berkata dengan tegas, Putri, jangan cemas. Nona Sue berkata bahwa dia akan kembali untuk berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu, dan kemudian datang menjemput Anda. Yang mulia, Anda juga tahu bahwa Nona Sue adalah anggota dari bagaimanapun juga, klan naga. Jika dia mengajakmu pulang untuk bermain tanpa memberitahumu, apa yang akan kamu lakukan jika orang tua atau saudara kandungnya memakanmu? Oh, oh benar. Putri nakal itu menganggup menyadari. Apakah Suster Sue Ling mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dia bertanya lagi. Dia tidak mengatakannya, tapi itu tidak akan memakan waktu lama. Kata Ningki. Huh, beberapa hari yang lalu, Ayah Kekaisaran mengirimiku pesan. Dia ingin aku kembali dan menjelaskan tentang Bai Hao. Kamu membunuh begitu banyak bawahan Dohuangnya dalam sekejap, dan sekarang akulah orangnya. Yang menyakitiku. Awalnya aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Suster Sue Ling ketika dia kembali, tapi karena itu masalahnya, aku akan kembali ke Kerajaan Macan Putih hari ini. Putri nakal itu memutar matanya ke arah Ningki. Bagus sekali, Putri nakal telah kembali. Akhirnya giliranku untuk bertanggung jawab atas kediaman markis pembunuh naga lagi. Ningki bersorak dalam hatinya. Namun, ekspresinya menunjukkan sedikit kengganan dan rasa malu. Dia berkata dengan suara rendah, saya adalah orang yang menyakiti yang mulia. Untuk menebusnya, saya telah menyiapkan 10 ribu pil budidaya spiritual tertinggi. Mohon terima. 10 ribu. Dan itu yang tertinggi. Deng San memandang Ningki dengan kaget. Putri nakal itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas. Apa? 10 ribu pil budidaya spiritual tingkat kuning tertinggi. Ningki mengulangi. Benar-benar, itu hebat. Dengan 10 ribu pil budidaya spiritual tingkat kuning tertinggi ini, saya dapat menutup mulut ayah kekaisaran saya. Bai Hao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hahaha, kerja bagus? Ningki. Anda memang alkemis terhormat di kediaman Putri ke-9. Putri nakal itu sangat gembira. Selama yang mulia senang. Ningki tersenyum. Cepat, keluarkan pilnya. Aku akan berangkat sekarang. Mari kita lihat apa yang Bai Hao tuduhkan padaku. Kata Putri nakal itu dengan tidak sabar. Tidak lama kemudian, Sang Putri nakal menerima 10 ribu pil budidaya spiritual tingkat kuning tertinggi. Dia duduk di kereta dengan gembira. Deng San mengemudikan kereta, sementara tiga kaisar dou lainnya mengepung kereta. Lebih dari 10 douang dari kaisar dou mengawal kereta yang perlahan meninggalkan ibu kota. Berita ini dengan cepat diketahui semua klan besar. Saat Putri nakal itu ada, mereka selalu berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Beberapa playboy bahkan tidak berani keluar rumah. Sekarang setelah Putri nakal itu pergi, bisnis rumah pelacuran jauh lebih baik dari sebelumnya. Para pelacur semuanya tersenyum saat mereka mendapat banyak uang. Pada malam Ningki kembali ke kediaman Markis, dia membalikkan ruangan bersama Sin Che dan tiga gadis lainnya. Suaranya sangat keras bahkan para pelayan di luar halaman pun mendengarnya. Mereka segera menundukkan kepala dan lari dengan wajah merah. Awalnya, UR kecil dan Zuo Linger dipimpin oleh Nyonya Zuo untuk bermain dengan Ningki. Namun ketika mereka mendengar suara itu, Nyonya Zuo lari bersama kedua anaknya yang kebingungan. Ibu, apa yang Tuan Muda lakukan? Mengapa saudari Sin Che dan yang lainnya berteriak begitu sedih? Apakah mereka melakukan kesalahan dan dihukum oleh Tuan Muda? Zuo Linger bertanya dengan polos. Nyonya Zuo tersipu. Ya, Tuan Muda sedang menghukum mereka. Jadi jangan nakal lagi di kemudian hari. Kalau tidak, Tuan Muda akan menghukummu juga. Zuo Linger terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan nakal. UR kecil bingung. Dia samar-samar tahu apa yang sedang dilakukan Ningki. Dia mendengar dari orang lain bahwa dia sedang melahirkan. Mungkinkah Tuan Muda akan mempunyai anak? Dia berpikir dalam hati. Di halaman kecil yang mandiri, telinga Tuan Ketiga Ning bergerak sedikit. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Sepertinya kediaman itu akan segera mempunyai anak. Bagus sekali, bagus sekali. Hahaha. Keesokan paginya, Ningki keluar dari kamarnya dengan perasaan segar. Empat bunga indah mengikuti di belakangnya. Di bawah nutrisi Ningki, wajah Since dan ketiga gadis lainnya menjadi semakin merah. Setiap gerakan mereka membawa pesona yang mempesona. 214. Mereka semua. Ningki terkejut. Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Limohu berkata dengan tenang, kultivasi tidak bisa dihentikan. Anda dapat menggunakan metode menghilangkan yang dan mengisi kembalihin. Ternyata dia kecanduan berkultivasi. Tunggu. Ningki mengerutkan ke Ning, apakah kamu berdiri di luar pintu sepanjang malam? Limohu mengangguk. Lalu kamu mendengar semuanya. Ningki tidak menyangka akan disadap. Mata Limohu menunjukkan sedikit rasa malu, tapi ekspresinya tetap dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali, dia menyetujuinya. Since dan tiga gadis lainnya memandang Limohu dengan ketidakpuasan. Mereka tidak tahu kemana Tuan Muda membawa wanita tak tahu malu ini. Dia pasti sudah mendengar semua hal manis yang mereka katakan tadi malam. Memikirkan hal ini, keempat gadis itu sedikit tersipu. Baiklah, luangkan waktu untuk berkultivasi. Saya akan menelpon Anda jika waktunya tiba. Jika tidak ada pekerjaan, pergilah berbelanja dan dapatkan uang dari Zuo. Ningki melambaikan tangannya dan berkata. Oke. Limohu mengangguk dan berbalik untuk pergi dengan tegas. Tuan Muda, apa latar belakang Nona Li ini? Sin Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki tersenyum, jangan meremehkannya. Dia sangat terkenal. Nama panggilannya adalah Peri Ular Merah Limohu. Dia pernah mengatakan sesuatu yang mengejutkan dunia sepasang kekasih. Kini keempat gadis itu penasaran. Kata-kata seperti apa yang bisa mengejutkan dunia sepasang kekasih? Apa itu cinta di dunia ini? Cinta mengajarkan orang untuk hidup dan mati bersama. Ningki terbatuk dan melihat ke sudut 45 derajat, perlahan membaca. Sepertinya Nona Li telah disakiti oleh cinta. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Jejak keterkejutan muncul di mata Sin C saat dia berbisik. Tuan Muda, apakah Nona Li menyukaimu? Sin Yi berbisik. Yah, dia mungkin tidak akan menyukaimu untuk saat ini. Tuan Muda tidak terlalu tampan. Bagaimana dia bisa menjadi pusat perhatian? Tidak apa-apa asalkan kamu menyukainya. Ningki tertawa hampa dan kemudian berlari keluar pintu dengan kecepatan yang sangat cepat. Keempat wanita itu menjerit ketakutan dan segera mengejar Ningki. Ketika Ningki berlari ke pintu, dia hanya melihat sosok di depannya, diikuti oleh aroma, dan dia sudah menabraknya. Eh iya. Nyonya Zuo menjerit dan hampir jatuh ke tanah ketika Ningki muncul di belakangnya dan mengangkatnya tepat sebelum dia menyentuh tanah. Maaf, aku tidak melihatmu tadi. Ningki tersenyum canggung. Wajah Nyonya Zuo memerah dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Jejak raguan melintas di mata Ningki. Apakah dia menyebabkan luka dalam pada Nyonya Zuo? Itu tidak mungkin. Dia menahan sebagian besar kekuatannya pada akhirnya. Tidak ada alasan baginya untuk melukai seseorang. Tuan muda, tolong lepaskan. Nyonya Zuo menunduk dan tersipu. Baru kemudian Ningki menyadari bahwa dia sedang menggendong Nyonya Zuo seperti seorang putri di bumi. Sedikit rasa Sadenfrude muncul di wajah Shinche. Dia seorang wanita, jadi tentu saja dia tahu ada yang salah dengan pelukan itu. Untungnya, Little Uer dan Zuo Linger juga ada di sana. Ningki buru-buru tertawa datar dan menggendong kedua gadis itu untuk menggoda mereka. Kemudian dia dengan santai berkata kepada Nyonya Zuo, Jika Nonali datang untuk meminta uang padamu, berikan saja berapa yang dia inginkan. Nyonya Zuo mengangguk. Suaranya selembut dengungan nyamuk. Ningki tidak pernah memperhatikannya sebelumnya, tetapi setelah apa yang baru saja terjadi, Ningki menyadari bahwa penampilan Nyonya Zuo sangat bagus, dan dia memiliki aura wanita cantik. Dia memiliki kelebihannya sendiri dibandingkan dengan Shinche dan tiga wanita lainnya. Tunggu, kenapa aku memikirkan hal ini? Ningki buru-buru membuang kejadian itu dari pikirannya. Dia terbatuk dan bertanya, Nyonya Zuo, apa yang membawamu ke sini? Nyonya Zuo akhirnya teringat tujuan kunjungannya. Dia berbisik, Tuan muda, saya ingin mengambil cuti beberapa hari untuk mengunjungi pedesaan. Oh, mengapa kamu pergi ke pedesaan? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya Zuo berbisik, Saya mendengar sesuatu terjadi di kampung halaman mendiang suami saya, jadi saya ingin kembali dan melihatnya. Sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ningki mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa ekspresi Nyonya Zuo sedikit aneh. Tidak, tidak apa-apa. Hanya beberapa masalah kecil. Wajah Nyonya Zuo berkilat panik. Nyonya Zuo, Karena Anda berada di rumah markis pembunuh naga, Anda adalah salah satu dari kami. Jangan sembunyikan apapun. Katakan saja kepada saya. Saya pasti akan membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan. Ningki berkata dengan nada serius. Benar, Kak Zuo, Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Sin C berkata sambil tersenyum. Saya bertemu seseorang dari kampung halaman yang sama dengan mendiang suami saya di ibu kota beberapa waktu lalu. Saya mendengar ada rumor yang beredar bahwa saya tidak berperilaku seperti wanita di ibu kota. Nyonya Zuo berbisik. Orang-orang ini suka bergosip. Sin Lian Sini berkata dengan marah. Mereka telah menghabiskan beberapa waktu bersama Nyonya Zuo, jadi mereka tahu orang seperti apa Nyonya Zuo itu. Apa yang dia katakan tentang tidak menjadi seorang wanita adalah omong kosong belaka. Dia mungkin iri dengan kehidupan Nyonya Zuo yang baik saat ini, jadi dia mengatakan hal seperti itu di belakangnya. Nyonya Zuo, Anda tidak perlu khawatir dengan rumor tersebut. Saya bebas sekarang, jadi saya akan pergi bersama Anda. Kata Ningki. Tentu, saya ingin Tuan Muda ikut dengan saya. Zuo Linger berkata dengan gembira. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Nyonya Zuo ragu-ragu. Ibu, biarkan Tuan Muda pergi bersama kami. Zuo Linger cemberut. Aku juga, aku ingin pergi juga. Uer kecil mengangkat tangannya. Tuan Muda, kami ingin pergi juga. Kata Sin Lian Sini. Haha, kita sudah lama tidak mengadakan kegiatan kelompok. Bagaimana kalau begitu, seluruh keluarga kita akan pergi. Dagousi, Zhao Er, dan Tuan Ketiga Ning juga akan pergi. Ningki tersenyum. Besar. Zuo Linger melompat ke girangan. Sin Lian Sini, yang senang ikut bersenang-senang, sudah memikirkan pakaian indah apa yang akan dikenakan. Ningki kemudian menyebarkan berita itu, dan para pelayan sangat senang. Tuan Ketiga Ning tidak mau pergi, mengatakan bahwa dia harus menjaga kediaman markis pembunuh naga, tetapi Ningki membujuknya. Pada akhirnya, semua orang mengemasi barang bawaan mereka dan memanggil kereta. Sebelum pergi, Ningki membawa abu ibunya dan dengan mudah meletakkan abu palsu di kereta. Kediaman markis pembunuh naga yang luas langsung kosong. Dengan keributan yang begitu besar, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan menyadarinya. Kediaman sang juara markis. Apa yang dilakukan anak tidak berbakti itu? Ning Hong Tian mengerutkan kening saat mendengar berita dari kepala pejabat Ning. Namong Yuer berkata dengan suara rendah, jika memang tidak ada seorang pun di kediaman markis pembunuh naga, kenapa kita tidak mengirim seseorang untuk mencari tempat itu? Kita mungkin bisa menemukan beberapa ramuan. Baru-baru ini, Pak Tua Guru telah mengontrol pasokan ramuan dengan lebih ketat. Cabang kami telah hidup dengan hemat. Saya juara markis. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Jejak kemarahan muncul di mata Ning Hong Tian saat dia berteriak dengan suara rendah. 215. Orang-orang pemberontak. Tuan, apakah Anda berubah pikiran? Namong Yuer bingung. Dia sangat marah beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia berubah pikiran. Ingat, ketika kita sampai di sana, aku tidak peduli tentang hal lain. Pergi dan bawa kembali Gucci dari kuil. Ning Hong Tian berkata dengan suara yang dalam. Mata Namong Yuer berbinar. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Ning Hong Tian. Iya saya mengerti. Chief Steward Ning mengungkapkan senyum dingin di wajahnya dan mundur. Kampung halaman mendiang suami ni. Zuo berada di kota King He di pedesaan ibu kota. Mereka bisa mencapainya dalam waktu sekitar 4 jam, namun karena pemandangan di sepanjang perjalanan cukup indah, mereka berhenti sejenak untuk mengagumi pemandangan yang indah. Oleh karena itu, konvoy mereka baru memasuki kota pada malam hari. Orang-orang di kota jarang melihat konvoy mewah seperti itu, dan mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa orang besar ini? Kereta yang indah, dan gadis yang menunggang kuda di luar. Dia sangat cantik. Seorang wanita parubaya berkata dengan iri. Gadis yang dia maksud adalah Limohu, yang memiliki wajah tegas dan kocokan ekor kuda di tangannya. Telinga Limohu sedikit bergerak. Dia melirik wanita parubaya itu dan mengabaikannya. Oh, sepertinya mereka akan pergi ke Zuo Mansion. Arah itu adalah rumah keluarga Zuo, atau Mendaki Gunung, atau Mendaki Gunung. Beberapa wanita desa berdiri bersama dan saling berbisik. Di dalam gerbong, Zuo mengangkat irai sedikit dan berkata dengan suara rendah, Rumah kumu tidak jauh di depan itu adalah rumah leluhur mendiang suamiku. Zauhu, apakah kamu mendengarnya? Ningki menganggup dan berteriak keluar dari gerbong. Zauhu mengayunkan cambuknya dan tertawa, Baiklah. Di bawah kendalinya, kereta perlahan berhenti di tepi kota King He, di depan sebuah rumah bobrok yang hampir semua batu bata dan ubinnya telah jatuh. Pada saat ini, penduduk kota King He berkumpul, menunjuk dan berbisik. Mereka benar-benar pergi ke rumah Zuo. Saya tidak ingat keluarga Zuo mengetahui hal besar apapun. Kau tahu, anak laki-laki keluarga Zuo juga seorang agen. Dia mungkin mengenal beberapa teman kuat di ibu kota. Hei, lihat, seseorang keluar dari gerbong. Seorang lelaki tua membawa cangkul berkata dengan keras. Ningki turun dari kereta terlebih dahulu dan menggendong UR kecil dan Zuo lingar turun. Gadis yang tampan. Seru kerumunan. Sinche dan gadis-gadis lainnya mengikuti. Gadis yang cantik sekali. Terdengar kejutan lagi, dan mata banyak orang berubah menjadi bejat. Ketika Nyonya Zuo turun dari kereta, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Nyonya Zuo kembali. Tidak heran. Ku dengar Nyonya Zuo adalah selir markis pembunuh naga markis di ibu kota. Sungguh tidak tahu malu, suaminya baru saja meninggal dan dia tidak dapat menahannya lagi. Saya juga mendengar bahwa markis sudah berusia 70 atau 80 tahun. Selama Nyonya Zuo melayaninya dengan baik, dia akan menikmati kemewahan dan kekayaan seumur hidup. Aku dengar markis itu sadis. Semua orang menunjuk Nyonya Zuo dan memandangnya dengan jijik. Tuan muda, mereka bilang Anda berumur 70 atau 80 tahun. Sinlian mencibir. Orang-orang di sini sangat suka bergosip. Ningki menggosok hidungnya. Bagaimana keadaannya di usia 70-an atau 80-an? Bagaimana dia bisa menjadi sadis? Sepertinya ada yang sengaja menyebarkan rumor yang merusak reputasinya di Beijing. Wajah Nyonya Zuo pucat pasi. Dia merasa sangat tidak nyaman saat mendengarkan orang-orang menunjuk ke arahnya. Dia merasa sangat bersalah hingga matanya menjadi merah dan air mata mengalir di pipinya. Pada saat ini, seorang wanita petani berusia 40-an atau 50-an berjalan keluar dari kediaman Zuo dengan baskom di tangannya. Di belakangnya ada seorang pria parubaya berkulit gelap dan tampak malang. Wanita petani itu berteriak begitu dia melihat Nyonya Zuo, dasar pelacur, beraninya kamu kembali. Pelacur, kenapa kamu kembali? Kamu membunuh saudaraku. Apakah kamu mencoba mencuri properti keluarga Zuo? Pria parubaya yang tampak malang itu berkata dengan marah. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakan ibuku seperti itu. Zuo lingar melompat dari pelukan Ningki dengan marah dan berdiri di depan Nyonya Zuo. Dia berteriak pada kedua pria itu. Bagaimana bisa putrimu begitu tidak berpendidikan? Anda dulunya adalah seorang wanita dari keluarga terhormat. Of! Wanita petani itu meludah dengan nada menghina. Pria parubaya yang tampak malang itu melirik Ningki dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Limohu beberapa saat sebelum dia berkata, Apa? Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Biar ku beritahu padamu, jangan pernah berpikir untuk menyentuh satupun benda milik keluarga Zuo. Kaka, saya tidak pernah berpikir untuk berbagi properti keluarga Zuo. Nyonya Zuo berkata dengan nada terisak. Kamu juga tahu kalau kamu tidak punya wajah untuk dibagikan. Haha, apa menurutmu kamu bisa datang ke sini dan pamer hanya karena kamu mendapat dukungan Markis? Pria parubaya yang tampak malang itu mencibir. Beraninya kamu. Zauh berteriak dan semangat juang emas pucat langsung muncul dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan dan dia tampak seperti dewa yang turun dari surga. Apa? Apa yang kamu inginkan? Wanita petani dan pria parubaya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur sambil tergagap. Semangat juang emas pucat. Meskipun pria parubaya itu bahkan bukan seorang petarung, dia telah mendengar beberapa rumor bahwa hanya semangat juang seorang Grandmaster yang berwarna emas pucat. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba panik dan kakinya mulai gemetar. Seseorang datang. Seseorang akan membunuh kita. Seseorang datang dengan cepat. Wanita petani itu tiba-tiba berteriak keras. Suara ini sepertinya diperkuat oleh pertempuran Ki. Semua orang di Clear Lotus Town mendengarnya. Semakin banyak orang berkumpul. Tiba-tiba, kerumunan itu berpisah, dan seorang lelaki tua masuk bersama lebih dari selusin pria kuat yang tampak seperti penjaga. Apa itu? Siapa yang berani menimbulkan masalah di kota King He? Wanita petani itu sepertinya telah melihat penyelamatnya dan berteriak keras, Kakak Ipar, cepat singkirkan perempuan jalang ini dan anjingnya. Mereka ingin membunuh kita. Itu kamu. Wajah lelaki tua itu menjadi dingin ketika dia melihat nyonya Zuo tetapi ketika dia melihat semangat juang emas pucat pada Zao Hu, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Bawahannya buru-buru membantunya berdiri. Adipati Agung, apakah dia seorang Grandmaster? Bagaimana dia bisa menjadi seorang Grandmaster? Detak jantung lelaki tua itu semakin cepat dan dia menatap Zao Hu dengan wajah penuh ketakutan. Dia bertanya dengan hormat, Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke kota King He? Zao Hu memandangnya dengan jijik dan tidak menjawab. Ningki tersenyum dan berkata, Kamu adalah yang tertua di kota ini, kan? Melihat Zao Hu tidak berbicara, lelaki tua itu panik dan segera berkata kepada Ningki, Ya, benar. Ningki tersenyum, bagus. Saya Ningki, markis pembunuh naga. Markis pembunuh naga. Mendengar ini, lelaki tua itu berlutut ketakutan. Para penjaga di belakangnya saling memandang dan akhirnya berlutut di depan semua orang. Apa, anak ini adalah markis pembunuh naga? Dia tidak jauh lebih tua dari niwerku, kan? Bukankah mereka bilang markis pembunuh naga berumur 70 atau 80 tahun? Apakah dia pembohong? Menurutku dia bukan pembohong. 216. Ancaman. Hati wanita dan pria parubaya itu tenggelam ketika mereka mendengar perkenalan Ningki. Bagaimana ini mungkin? Mengapa markis pembunuh naga datang ke tempat terpencil seperti itu? Apakah karena nyonya Zuo? Mereka saling memandang dengan perasaan bersalah. Ningki tersenyum, Silakan bangkit, Pak Tua. Orang tua itu bangkit perlahan dan bertanya dengan rasa takut, Bolehkah saya tahu mengapa markis pembunuh naga ada di sini? Ningki berkata, Tidak apa-apa. Nona Zuo sedang bekerja di rumahku dan ingin kembali ke kampung halamannya untuk melihatnya. Kami tidak ada urusan, jadi kami berkumpul. Namun, seseorang menjelek-jelekkan kami saat mereka melihat kita. Aku penasaran kenapa? Orang tua itu memikirkan rumor tentang nyonya Zuo di kota dan memandangi wanita cantik di belakang Ningki. Dia segera mengetahui bahwa rumor tersebut tidak benar. Bagaimana bisa markis pembunuh naga muda seperti nyonya Zuo? Dia tidak bisa tidak melihat pelaku yang menyebarkan rumor tersebut. Berani sekali kalian semua, beraninya kamu bersikap kasar kepada markis. Kakak Ipar, kami tidak tahu dia adalah markis. Pria parubaya dan wanita itu berlutut di tanah. Markis, bagaimana kita harus menghukum mereka? Orang tua itu memandang Ningki dengan tatapan mengjilat. Katakan padaku, mengapa kamu memfitnah nyonya Zuo? Tidak peduli apa, dia tetap keluargamu, bukan? Ningki memandang keduanya. Ekspresi mereka jelek, bibir mereka bergerak beberapa kali tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saya pikir mereka akan mengatakannya setelah kaki mereka patah. Zauhu mendengus dingin. Tidak, jangan patahkan kaki kami. Rumor ini datang dari ibu kota. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Keduanya berkata dengan ketakutan. Nyonya Zuo, rumah ini milik Anda, kan? Ningki bertanya. Nyonya Zuo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, apakah kamu melihatnya? Segera keluar dari sini. Nyonya Zuo berasal dari kediaman Markis Pembunuh Naga. Urusannya adalah urusanku. Jika aku mendengar rumor lagi, aku akan menghukumu karena menyebarkan rumor. Ningki berkata dengan dingin. Dia kemudian memandang ke arah penduduk desa, apakah menurutmu aku sudah tua? Anda semua tertipu dengan mengikuti orang banyak tanpa mengetahui kebenarannya. Bodoh sekali. Penduduk desa menundukkan kepala mereka dengan rasa bersalah. Pada saat yang sama, dia secara samar-samar memahami bahwa kejahatan Nyonya Zuo mungkin tidak berdasar. Markis Pembunuh Naga masih sangat muda dan menjanjikan, dan dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada janda Nyonya Zuo? Kakak Ipar, kami juga punya bagian di rumah ini. Kamu tidak bisa mengusir kami. Ketika mereka berdua mendengar Ningki menyuruh mereka nyahlah, mereka segera menatap lelaki tua itu dengan wajah cemberut, berharap dia bisa memohon kepada mereka. Diam, lihatlah kalian semua, teman-teman, tangkap mereka dan bawa mereka kembali ke kuil leluhur. Orang tua itu langsung marah, dan bawahannya langsung menghambur ke arah mereka berdua seperti serigala dan harimau. Saat mereka berdua berteriak, mereka mengikat dan membawanya pergi. Nyonya Zuo ingin memohon belas kasihan, tapi Sin C menarik lengannya. Sin C menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, orang seperti ini tidak layak mendapat simpati. Jika kamu memohon belas kasihan kepada mereka hari ini, mereka pasti akan menggigit tangan yang memberi mereka makan di masa depan. Pada saat itu, dengan tuan muda marah, mungkin saja dia akan langsung membunuh mereka. Ketika Nyonya Zuo mendengar ini, keinginannya untuk memohon belas kasihan langsung memudar. Orang tua itu kemudian berkata kepada Ningqi dengan nada mengjilat, karena markis pembunuh naga telah datang ke kota Kinghe, mengapa kamu tidak mencoba makanan lesat di sini sehingga saya bisa menjadi tuan rumah yang baik? Sangat baik, tolong pak tua. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Wajah lelaki tua itu langsung berseri-seri karena gembira. Kemudian, berdasarkan pengaturannya, Ningqi dan yang lainnya menikmati makanan yang sangat mewah dan mewah. Keesokan paginya, Ningqi dan yang lainnya meninggalkan desa Kinghe dan menuju ibu kota. Senyuman Nyonya Zuo jauh lebih lebar dibandingkan saat dia pertama kali tiba karena dia telah menyelesaikan salah satu kekhawatirannya. Ketika mereka kembali ke istana, Ningqi pertama-tama pergi ke kuil. Melihat kuil Buddha yang kosong, Ningqi mencibir, juara markis, saya tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Untungnya, Ningqi berhati-hati dan mengambil guci asli, meninggalkan guci palsu. Ketika Ningqi meletakkan kembali guci itu di atas altar, Zao R berlari untuk melaporkan, markis, kediaman juara markis telah mengirimkan surat. Ini untukmu. Sebuah surat. Ningqi mengambilnya dan merobeknya. Setelah membacanya, dia mencibir dan berjalan keluar. Rumah sang juara markis. Ninghong Tian dan Namong Yue duduk bersama di kursi utama. Nyonya kedua Liu Mingyu, nyonya ketiga Zante Siwen dan anak-anak mereka semuanya ada di aula. Apakah bajingan itu akan datang? Namong Yue mengerutkan ke Ning. Ninghong Tian tersenyum, Jangan khawatir, dia akan datang. Saya akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Markis, aku akan keluar untuk melihatnya. Kepala pelayan Ning berkata dengan suara rendah. Oke. Begitu dia keluar dari aula, dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Kepala pelayan Ning terkejut. Ketika dia memikirkan barang yang dia bawa kembali, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia berkata dengan nada mengejek, Pembunuh naga markis, aku bertanya-tanya kapan kamu akan datang. Pelayan, pergilah. Ningqi menatapnya dengan dingin, berjalan melewatinya, dan menuju aula. Kepala pelayan Ning tampak malu dan marah. Dia melihat ke belakang Ningqi dan berpikir, Mari kita lihat bagaimana kamu bisa begitu sombong nanti. Bajingan sialan, kenapa aku tidak memukulmu sampai mati saat itu? Siapa yang memintamu mempermalukanku lagi dan lagi? Ketika Ningqi memasuki aula, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mata Ningqi menyapu Ning Hong Tian, Namong Yue, Liu Mingyu, Zantai Si Wen, Ning Yan, dan saudara-saudaranya. Senyuman jahat muncul di wajahnya. Haha, banyak sekali orang yang datang untuk menyambutku. Markis ini benar-benar kewalahan dengan kebaikanmu. Berani sekali kamu, berlututlah saat kamu melihat ayahmu. Putra kedua Ning Hong Tian, Ning Kong, berteriak pada Ningqi. Apa hakmu untuk berbicara denganku? Ningqi memandangnya dengan mengejek. Anda. Ning Kong sangat marah. Apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak berguna seperti Ning Yan? Saya bisa memenuhi keinginan Anda. Jangan keluar dari kediaman Champion Markis. Demi Tuan Tua, aku tidak akan menyentuhmu di kediaman Markis. Tapi jika kamu meninggalkan kediaman Markis, jangan salahkan aku jika lengan dan kakimu patah. Ningqi tersenyum. Semua orang tidak berpikir bahwa dia akan mengancam mereka dengan cara yang begitu terbuka. Wajah mereka tiba-tiba kaget, terutama Ning Kong. Setelah mendengarkan kata-kata Ningqi, amarahnya lenyap dan digantikan oleh rasa takut. Dia segera diam dan tidak berani berbicara. Ning Yan mengepalkan tangannya dan wajahnya memerah. Dia menatap Ningqi dengan kebencian. Setelah menjadi orang yang tidak berguna, dia sudah merasakan penghinaan dari semua orang. Jika bukan karena prestis Senangong Yu, dia mungkin akan berakhir seperti Ningqi, dipermalukan. Anak tidak berbakti. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di sini. Ning Hong Tian memarahi dengan wajah pucat. 217. Hancurkan budidayanya sendiri. Ning Hong Tian sangat marah hingga dia tertawa. Hahaha. Setelah tertawa, dia mengeluarkan sebuah guci dan berkata, anak yang tidak berbakti, apakah kamu mengenali ini? Ekspresi Ningqi berubah. Apa maksudmu? Maksud guru sangat sederhana. Bestart, ini adalah cangkir abu tulang ibumu. Di dalamnya hanya ada satu-satunya peninggalan ibumu di dunia ini. Jika kamu patuh hari ini, mungkin kami akan mengembalikan cangkir abu tulang ini kepadamu. Kamu bisa lupa untuk melihatnya lagi. Kata Namong Yuer dengan dingin. Bukankah kamu sangat berbakti? Kamu ingin aku berlutut dan mengakui kesalahanku di depan wanita jalan ini? Saya akan memberi Anda kesempatan hari ini. Hancurkan budidaya Anda sendiri sekarang dan saya akan mengembalikannya kepada Anda. Jika tidak, bibir Ning Hong Tian membentuk senyuman mengejek. Energi pertarungan ungu di telapak tangannya melonjak. Dengan tepukan ringan, guci itu akan berubah menjadi abu. Ning Hong Tian, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Ningqi mengerutkan kening. Di mata orang banyak, Ningqi benar-benar menunjukkan kelemahan. Liu Mingyu, Zantai Si Wen, dan yang lainnya segera tersenyum dan memandang Ningqi dengan sombong. Untuk menghadapi anak yang tidak berbakti sepertimu, cara apapun bisa digunakan. Apakah aku tidak tahu malu atau tidak, itu bukan terserahmu. Aku akan memberimu sepuluh napas waktu untuk memutuskan. Ning Hong Tian mencibir. Waktu berlalu detik demi detik. Semua orang memandang Ningqi dengan penuh harap, berharap dia akan menghancurkan kultifasinya sendiri. Namun tak lama kemudian, sepuluh napas berlalu. Ningqi tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia memandang Ning Hong Tian dengan ekspresi mengejek. Ningqi, kamu selalu berbakti. Sekarang kamu harus memilih antara kultifasimu dan guci ibumu. Kamu acuh tak acuh. Kamu hanyalah orang yang picik. Ning Yan mencibir. Anak tidak berbakti. Karena kamu tidak menginginkannya, aku akan menghancurkannya untukmu. Ning Hong Tian meraung dan hendak menamparkan. Tunggu. Ningqi meraung. Ning Hong Tian merasa lega dan senyuman muncul di wajahnya. Dia sangat takut Ningqi tidak peduli. Jika demikian, kondisinya saat ini tidak akan efektif sama sekali. Tapi sekarang sepertinya Ningqi masih takut. Ning Hong Tian tersenyum. Mengapa? Anda enggan. Lumpuhkan kultifasi Anda sekarang, dan saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Suasana hati Namong Yuer sedang sangat baik. Sepertinya dia akan segera bisa menyingkirkan Ningqi, duri di sisinya. Selama budidayanya lumpuh, saya akan naik dan memukulinya sampai setengah mati. Dengan perlindungan Markis, paling banyak saya akan mendapat sedikit hukuman. Pramugara Ning menatap punggung Ningqi dengan senyum kejam di bibirnya. Senyum cerah tiba-tiba muncul di wajah Ningqi saat dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa juara Markis yang agung akan mengancam saya dengan sebotol tepung. Tepung. Apakah Ningqi gila? Apa yang dia bicarakan? Sedikit keraguan muncul di wajah semua orang. Hanya Ninghong Tian, Namong Yuer, dan yang lainnya yang sepertinya langsung memahami arti kata-kata Ningqi. Dengan wajah pucat, Ninghong Tian membuka toples, mencelupkan jarinya ke dalam bedak, dan mengendusnya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi malu dan marah. Menguasai, apakah bajingan ini berbohong? Dia mencoba mengulur waktu, katakan padanya untuk melumpuhkan budidayanya sendiri. Namong Yuer memandang Ninghong Tian dengan penuh harap. Hati stewar Ning langsung menegang. Dia secara pribadi mengambil guci ini dari relung Buddha. Tidak ada alasan untuk itu menjadi tepung. Ningqi tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Terus mengancam saya. Mari kita lihat apakah saya akan melumpuhkan budidaya saya sendiri demi sebotol tepung. Ninghong Tian mendengus dingin dan berkata, pergi. Begitu dia mengatakan ini, semua orang segera tahu bahwa yang ada di dalam guci itu memang tepung yang disebutkan Ningqi. Jika tidak, Ninghong Tian pasti tidak akan membiarkan Ningqi pergi seperti ini. Wajah pramugari Ning menjadi pucat dalam sekejap. Mata Namong Yuer dipenuhi rasa tidak percaya. Ningqi tersenyum dan berkata, Ninghong Tian, kamu baru saja mengancamku, dan sekarang kamu ingin aku pergi. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya tidak akan pergi. Penjelasan. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Cepatlah tersesat. Aku tidak ingin melihatmu. Ninghong Tian mencibir dan melambaikan tangannya. Di sini sangat ramai, bukan? Suara Tuan-Tuan Ning datang dari luar. Kemudian, dia berjalan ke olah bersama beberapa bawahannya dan memandang semua orang dengan senyuman tipis. Tuan-Tua. Semua orang berdiri dan memberi hormat. Ningqi tersenyum dan berkata, Tuan-Tua, Anda datang terlambat. Anda baru saja melewatkan pertunjukan bagus. Tuan-Tuan Ning mencibir dan berkata, Saya sudah lama mendengarkan di luar. Saya sudah tahu apa yang harus saya ketahui. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan tentang masalah hari ini. Ayah. Mendengar ini, Ning Hong Tian merasa sedikit bersalah. Tuan-Tuan Ning meliriknya dan menghela nafas. Hong Tian, kamu benar-benar mengecewakanku. Ayah, bukan seperti itu. Jangan dengarkan provokasi anak tidak berbakti ini. Ning Hong Tian buru-buru menjelaskan. Ya, Tuan-Tua, jangan salah paham Tuan-Tua. Namong Yuer menggema. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tuli. Kakek Ning tiba-tiba menangis keras. Kekuatan Dohuang bintang satu langsung meletus. Aura menakutkan menyapu semua orang. Orang yang menanggung beban terberatnya adalah Ning Hong Tian. Dia terpaksa mundur tiga sampai empat langkah oleh kekuatan ini. Ning Hong Tian memandang Kakek Ning dengan keterkejutan yang tak dapat dihibur. Hatinya sedikit merasa tidak nyaman. Mengancam dia dengan abu ibunya. Dan memintanya untuk menghancurkan budidayanya sendiri. Hahaha, bagus, ini anak baik yang saya ajar. Tuan-Tuan Ning tertawa, tetapi tawanya sedikit menyedihkan dan menyalahkan diri sendiri. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan, kamu seharusnya tidak menjadi juara Markis lagi. Mendengar ini, bahkan Ning Ki pun sedikit terkejut. Namong Yuer seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Dia langsung berteriak, Tuan-Tua, Anda tidak bisa melakukan ini. Ayah, Anda ingin menghapus gelar saya karena anak tidak berbakti ini. Ekspresi Ning Hong Tian menjadi gelap dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Saya tidak bisa, lelucon yang luar biasa. Namong Yuer, jika bukan karena pikiranmu yang sempit, akankah masalah ini menjadi seperti ini? Saya sangat menyesal memilih Anda untuk Ning Hong Tian. Jika saya punya pilihan lain, saya lebih suka mencari babi untuk dinikahi daripada Anda. Tuan-Tuan Ning berkata dengan marah. Liu Mingyu dan Zantai Si Wen mendengar ini. Meskipun Ning Hong Tian berada dalam situasi yang buruk, mereka tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun rasa Sadenfrude di mata mereka. Namong Yuer berdiri di sana dengan tercengang. Melihat wajah garang Tuan-Tuan Ning, jejak ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Masalah ini sudah diputuskan. Kamu harus mempersiapkan diri. Aku akan memilih salah satu saudaramu yang lain untuk mewarisi gelar itu. Kata Tuan-Tuan Ning, memandang Ning Qi, berbalik dan pergi. Ning Qi buru-buru mengikuti. Ning Hong Tian berdiri di sana dengan pandangan kosong dan tiba-tiba meraung. Kaisar tidak akan setuju. Saya, Ning Hong Tian, telah menjadi champion markis selama bertahun-tahun. Meskipun saya belum memberikan kontribusi apapun, saya telah bekerja keras. Kaisar tidak akan memecatku hanya karena perbedaan pendapat. 218. Sang Juara Markis. Tuan-Tuan Ning tersenyum. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Meski tidak cukup, saya bisa menerimanya. Ning Qi mengangguk. Bagaimana kalau aku meminta Kaisar memberimu gelar juara markis? Ning Tua mencoba mengujinya. Lupakan saja, aku sudah menjadi markis pembunuh naga. Gelar ini lumayan. Biarkan Paman Ketujuh Ning Hongdu menjadi markis juara. Ning Qi tersenyum. Saudara Ketujuh. Mengapa? Mata Ning Tua berkilat ragu. Karena di antara sekian banyak orang, Paman Ketujuh adalah yang paling enak dipandang. Sejak aku memergoki pasangan pesina itu, sikap Paman Ketujuh terhadapku semakin membaik. Biarkan dia menjadi juara markis. Di masa depan, kedua keluarga kita masih bisa memilikinya. Kontakt. Ning Qi berkata dengan lugas. Ning Tua mengerutkan ke Ning dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, Oke, biarkan Saudara Ketujuh menjadi juara markis. Hari berikutnya. Ning Tua memasuki istana untuk menemui Qin Zheng. Saat dia melihat Qin Zheng, Ning Hong Tian sudah ada di sana. Markis Tua, aku mendengar dari Champion Markis bahwa kamu ingin menyingkirkannya. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Anda harus tahu bahwa sebuah gelar tidak bisa dihapus dengan mudah, apalagi seorang markis. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Ning Hong Tian tidak berani menatap Tuan Tua Ning. Pandangannya agak mengelak. Pada saat ini, jantungnya juga berdebar kencang. Dia menunduk dan melihat jari kakinya. Tuan Tua Ning mendengus dingin, Yang Mulia, anak tidak berbakti ini telah melakukan hal yang paling konyol di dunia. Orang tua ini tidak mau bicara lebih banyak, jangan sampai kediaman juara markis menjadi bahan tertawaan selama 100 tahun. Hari ini, ini orang tua itu datang dengan sungguh-sungguh meminta Yang Mulia mengeluarkan dekret untuk mencopotnya dari posisi juara markis dan menyerahkannya kepada Ning Hongdu ketujuh. Setelah Qin Zheng mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Jika tidak ada alasan, Kaisar ini tidak dapat melakukan ini. Harapan muncul di mata Ning Hong Tian. Tanpa diduga, Ning Tua melanjutkan, Jika saya tidak melakukan ini, saya khawatir markis pembunuh naga tidak akan menerimanya. Yang Mulia, markis pembunuh naga bukan lagi anak yang bisa ditindas siapapun. Dia bukan hanya seorang Grandmaster Alkimia, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan Putri Kesembilan Kekaisaran Macan Putih. Jika dia marah dan melakukan sesuatu yang buruk, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Apa, hal ini ada hubungannya dengan markis pembunuh naga? Qin Zheng mengerutkan ke Ning dan melirik Ning Hong Tian. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kaisar, anak tidak berbakti itu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tuan tua itu tertipu olehnya. Ning Hong Tian berdalih. Kaulah yang tidak berbakti. Anda mengambil abu ibunya dan mengancam dia akan melumpuhkan budidayanya sendiri. Katakan padaku, apa perbedaan antara tindakanmu dan para preman di pasar itu? Haruskah aku mengatakannya dengan lantang untuk mempermalukan diriku sendiri? Kakek Buyut Ning sangat marah. Jika bukan karena mereka ada di istana, dia akan memukulnya dengan telapak tangannya. Agar markis pembunuh naga melumpuhkan budidayanya sendiri. Wajah Qin Zheng menjadi gelap. Kegunaan dan kontribusi Ningki terhadap Kekaisaran Kintang terlihat jelas bagi siapapun yang memiliki pandangan tajam. Beraninya Ning Hong Tian menyentuhnya. Ini bukan lagi masalah Ningki saja, ini terkait dengan negara. Markis tua, Kaisar ini sudah membuat keputusan. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Sedangkan untuk. Dia memandang Ning Hong Tian dan matanya menjadi dingin. Sedangkan bagi Anda, karena kontribusi Anda sebelumnya, saya tidak akan membuat pengumuman apapun lagi. Kembalilah dan renungkan kesalahan Anda. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Kasim Lin Tian yang telah membungkuk di sampingnya. Atasi masalah ini dengan cara yang sederhana. Kamu dan Markis tua akan mengawasi masalah ini. Ya, Kaisar. Lin Tian mengangguk. Ketika dia melirik Ning Hong Tian, dia mengungkapkan sedikit rasa Sadenfrude. Ning Hong Tian berdiri di sana dengan linglung. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali. Anak tidak berbakti. Itu semua salah anak tidak berbakti itu. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Bajingan Sialan. Lin Tian bertindak cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, semua posisi yang dipegang Ning Hong Tian telah diselesaikan. Jubah dan stempel resminya disita. Pada saat yang sama, Namong Yuer dan yang lainnya diusir dari halaman pribadi Markis dan dipindahkan ke halaman kecil yang tiga hingga empat kali lebih kecil. Ning Yan dan yang lainnya membawa tas besar dan kecil, merasa sangat terhina. Seolah-olah mereka merasa setiap pelayan yang melihat mereka diam-diam menertawakan mereka. Mereka telah memukuli beberapa pelayan tanpa alasan, menyebabkan para pelayan di kediaman Markis menjadi panik. Baru pada saat inilah berita itu menyebar secara bertahap. Kakak tertua diberhentikan. Ning Hong Hai memandang saudara-saudaranya yang lain dengan kaget. Ya, baru saja, Kasim Lin membawa orang ke kediaman kami dan mengambil banyak barang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya dengar ini ada hubungannya dengan Ning Qi. Mengenai spesifiknya, mungkin Anda bisa bertanya kepada kepala pelayan Ning. Dia pasti tahu. Pernahkah kamu mendengar siapa juara Markis selanjutnya? Tuan-tua tidak mungkin memberikan gelar itu kepada Ning Qi, bukan? Selain itu, dia sudah menjadi Markis pembunuh naga. Bagaimana dia bisa memiliki dua gelar? Mungkin aku bisa memperjuangkannya. Ning Hong Hai tiba-tiba merasa bahwa masalah ini mungkin tidak berbahaya baginya. Sebaliknya, hal itu bermanfaat. Jika dia bisa mendapatkan gelar ini, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya di masa depan. Anak-anaknya juga akan bisa mendapatkan teknik budidaya paling mendalam dan lebih banyak ramuan. Kediaman Champion Markis, Aula Leluhur. Tuan-tuan Ning dan Lintian duduk berdampingan. Di bawah mereka berdiri semua murid generasi kedua dan ketiga dari kediaman Champion Markis. Ada lebih dari seratus. Ini adalah inti dari kediaman Champion Markis. Tentu saja, tidak ada jejak Ning Hong Tian di antara mereka. Hari ini, aku memanggil kalian semua ke sini untuk mengumumkan sesuatu. Tuan-tuan Ning berkata perlahan, karena suatu hal, Ning Hong Tian bukan lagi juara Markis. Gelarnya juga dicabut oleh Kaisar. Jadi, hari ini, yang baru akan dipilih. Aula Leluhur sangat sepi. Mata semua orang terfokus pada Tuan-tuan Ning. Mereka sedikit gugup. Saya sudah memutuskan kandidatnya. Saudara ketujuh, majulah. Tuan-tuan Ning melanjutkan. Semua orang tercengang. Saudara ketujuh, Ning Hong Du. Apakah dia akan menjadi juara Markis berikutnya? Wajah Ning Hong Hai menjadi pucat dalam sekejap. Ning Hong Du sendiri sedikit bingung. Di bawah pandangan semua orang, dia melangkah maju. Lintian perlahan berdiri dan membuka dekrit kekaisaran di tangannya. Dia berkata, atas kehendak surga, Kaisar memutuskan bahwa Ning Hong Du sekarang menjadi juara Markis. Dia akan bertanggung jawab atas sembilan pengawal naga. Dia akan membuka lahan baru untuk kekaisaran Kintang dan melindungi perbatasan. Apa? Ini benar-benar Ning Hong Du. Bukankah ada urutan senioritas? Mengapa Tuan-tua tidak memberikan gelar kepada Tuan Kedua atau Tuan Ketiga, tetapi kepada Tuan Ketujuh? Set, lebih baik tidak membahas masalah para petinggi. Tuan-tua punya alasannya sendiri. Saudara ketujuh, kamu benar-benar hebat. Ning Hong Hai menatap punggung Ning Hong Du dengan dingin dan berkata sambil mengertakkan gigi di dalam hatinya. Tuan-tua, saya adalah juara Markis. Wajah Ning Hong Du penuh ketidakpercayaan dan kebingungan. Dalam dua tahun terakhir, budidayanya sedikit meningkat. Terutama setelah Ning Ki menangkap dua pasangan yang bersina itu, dia mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Dari Do Si Hebat Bintang 1, ia telah maju menjadi Do Si Hebat Bintang 4 dan memiliki kesempatan untuk menjadi Dou Ling. 219 Keberadaannya telah bocor. Berlututlah untuk menerima keputusan itu. Tuan-tuan Ning tersenyum. Ya, pejabat ini menerima keputusan itu. Ning Hong segera berlutut. Lintian tersenyum dan menyerahkan dekrit kepadanya, Selamat Markis Ning, selamat Markis Ning. Di masa depan, kediaman juara Markis dan kediaman Markis Pembunuh Naga akan bersatu. Ini adalah berkah bagi Kekaisaran Kintang. Markis Pembunuh Naga, mungkinkah? Ning Hong memikirkan sebuah kemungkinan. Alasan mengapa ia menjadi juara Markis kemungkinan besar terkait dengan Ning Qi. Dia akan membantuku. Bukankah dia membenciku? Jadi itu Ning Qi. Bocah ini berani ikut campur dalam masalah sebesar ini. Ini sungguh memalukan. Ning Hong Hai bereaksi sangat cepat. Dari kata-kata Lintian, dia memikirkan poin kuncinya, dan tidak bisa tidak membenci Ning Qi. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki setidaknya 50% peluang untuk menjadi juara Markis, tetapi keberuntungannya direnggut oleh saudara ketujuh. Markis tua, masih ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Kata Lintian, aku akan mengirimmu pergi. Tuan-tuan Ning berdiri dan tersenyum. Setelah mengirimnya ke pintu, Lintian berkata dengan suara rendah, Markis tua, jika ada kesempatan, posisi juara Markis harus diberikan kepada Markis pembunuh naga. Saya dapat menjamin bahwa jika itu diberikan kepadanya, dia tidak akan melemah setidaknya selama 100 tahun. Setelah kamu meninggal, kediaman juara Markis akan memiliki tulang punggung. Dia dan kakek Buyut Ning memiliki persahabatan pribadi, itulah sebabnya dia bisa mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Tentu saja aku tahu, sayang sekali Ningki terlalu berperasangka buruk terhadap kediaman Markis. Tidak apa-apa, aku punya setidaknya 100 tahun untuk hidup. Setelah beberapa dekade, mari kita lihat apakah kebenciannya terhadap kediaman Markis dapat dihilangkan. Dan dia bisa kembali ke akarnya. Kata Tuan-tuan Ning, Ini satu-satunya cara. Selamat tinggal. Lin Tian menganggup dan menangkupkan tangannya. Setelah satu atau dua hari, pada dasarnya semua bangsawan kelas dua di ibu kota menerima kabar bahwa Ning Hong Tian dicopot dari gelarnya. Mereka terkejut dan mulai menanyakan alasannya. Tuan-tua, kamu tidak bisa membiarkan bajingan itu pergi. Sekarang kamu telah kehilangan gelarmu, aku khawatir dia akan semakin mengganggu kita. Kata Namong Yuer dengan mata memerah. Ning Hong Tian berdiri di sampingnya dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, identitas anak tidak berbakti ini berbeda sekarang. Jika kamu ingin mengambil tindakan terhadapnya, kamu harus memilih waktu yang tepat. Apakah masih belum ada kemajuan dalam masalah yang kamu diskusikan dengan Namong Kixing? Apa, guru? Apakah Anda mengetahuinya? Namong kamu melompat ketakutan. Kamu mengambil begitu banyak properti tepat di depan hidungku. Apa kamu benar-benar mengira aku buta? Apakah masih belum ada kabar dari sekte pembantaian darah? Ning Hong Tian berkata dengan suara rendah. Benar, belum ada kabar apapun. Bahkan orang-orang dari Aula Kegelapan telah pergi. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan sekte pembantaian darah. Kata Namong Yuer dengan suara rendah. Ayo, aku sudah menabung sekitar 1 juta tael emas selama beberapa tahun ini. Ambil semuanya. Seharusnya cukup untuk menyewa Dohuang untuk bertindak. Bawakan potret Ningki kepada mereka. Serahkan masalah ini pada Namong Kixing. Jika kita bisa, jika kita tidak menemukan siapapun di Aula Gelap ini, kita bisa pergi ke tempat lain. Aku tidak percaya kita tidak bisa melakukan kontak dengan begitu banyak Aula Gelap di sekte pembantaian darah. Ning Hong Tian berkata dengan kejam. Kegembiraan liar muncul di wajah Namong Yu ketika dia mendengar ini. 1 juta tael emas. Dia tidak menyangka Ning Hong Tian begitu murah hati. Selama mereka bisa menyewa Dohuang untuk bertindak, Ningki Bajingan itu pasti tidak akan bisa hidup. Tidak lama kemudian, dia tiba di klan Namong dengan lebih dari 1 juta tael emas. Dia menemukan Namong Kixing dan menjelaskan situasinya kepadanya. Akhirnya, Namong Kixing segera meninggalkan ibu kota dengan kudanya. Prefektur Z. Aula Gelap Sekte Pembantaian Darah. Ketika Namong Kixing tiba, dia sudah mengunjungi 3 atau 4 ruang gelap. Namun, dia tidak menemukan siapapun dari sekte pembantaian darah. Kali ini, dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Namun, saat dia masuk, niat membunuh mengunci dirinya. Namong Kixing segera berkata, saya ingin membunuh seseorang. Siapa? Potretnya ada di sini. Jika Anda ingin Dohuang Berakting, ini adalah deposit 500 ribu tael emas. Kamu ingin Dohuang Berakting? Seorang pria parubaya tanpa sadar muncul di depan Namong Kixing. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa orang ini adalah seorang Dohuang. Namong Kixing diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka olah kegelapan di Prefektur Z. memiliki ahli seperti itu. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih percaya diri pada sekte pembantaian darah. Setelah mengamati Namong Kixing, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Jadi, Tuan Muda Pertama Klan Namong. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. He he, sekte pembantaian darah memang mempunyai informasi yang cukup. Namong Kixing tertawa datar. Setelah itu, dia menyerahkan potret Ningki ke pihak lain. Pihak lain dengan santai mengalihkan pandangannya ke sana. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Setelah itu, ia menjadi berhati-hati dan mengambil potret lain untuk dibandingkan. Itu adalah orang yang sama. Siapa orang ini? Dia dengan dingin bertanya. Namun, ada kegembiraan yang sulit untuk ditekan di matanya. Kau mengenalinya? Ini adalah Ningki, Markis Pembunuh Naga. Mata Namong Kixing melirik ke potret lain yang diambil oleh pria parubaya itu. Jelas sekali bahwa ini tidak ditarik olehnya. Ini berarti orang lain juga telah mempekerjakan seseorang dari sekte pembantaian darah untuk membunuh Ningki. Pembunuh Naga Markis Ningki. Baiklah, sekte pembantaian darah akan menerima bisnis ini. Kembalilah dan tunggu kabar baiknya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Setelah Namong Kixing pergi, dia juga meninggalkan Aula kegelapan. Saya tidak menyangka bahwa orang yang dicari Tuan Pedang Tanpa Darah ada di Kekaisaran Kintang. Tunggu sampai saya secara pribadi menyampaikan berita ini kepada Tuan Pedang Tanpa Darah. Tuan Pedang Tanpa Darah pasti akan menghargai saya. Hahaha. Kapan kamu akan berkultivasi? Apakah kamu masih tidak pergi? Apakah kamu akan pergi hari ini? Selama beberapa hari terakhir, Limohu muncul di luar rumah Ningki pagi-pagi sekali. Ini membuatnya kesal dan keempat gadis itu tanpa henti. Mereka terus mengulangi hal yang sama, yaitu berkultivasi. Ningki saat ini terjebak di puncak Battle Spirit Realm. Sistem juga tidak memberinya misi kemajuan. Dikatakan bahwa dia harus mengamati selama setengah tahun. Pergi ke Skywind Forest hanya membuang-buang waktu. Akan lebih baik untuk menyempurnakan lebih banyak pil peningkatan spiritual, berguling-guling di tempat tidur bersama Sinche dan yang lainnya, memberi makan binatang iblis, dan bermain dengan UR kecil dan Zuolinger. Peri ular merah, jika kamu mendengarkanku lagi, aku akan membuatmu menemani ku tidur di malam hari. Apakah kamu percaya padaku? Ningki mengancam. Namun, hati Limohu terobsesi untuk menjadi orang nomor satu dunia. Dia terobsesi dengan seni bela diri. Seolah-olah dia tidak mendengar ancaman Ningki. Pada akhirnya, Ningki tidak tahan lagi dengan kekesalannya. Baiklah, aku akan membuatkan sejumlah pil untukmu. Berhentilah menggangguku. Pil apa? Pokoknya, makanlah pil yang bisa membantumu naik level. Oh baiklah. Ningki pergi ke ruang alkimia rumah Markis. Pikirannya tenggelam dalam mal pembantayan naga. Dia sekarang memiliki 49.900 koin pembunuh naga. Tidak masalah baginya untuk membeli resep pil tingkat rendah. Pil konsentrasi Ki. Ini hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah level grid dosi. Ini hampir tidak dapat dianggap sebagai pil tingkat kedua. Tidak dipertimbangkan. Pil penambah esensi. Meski bisa dimakan oleh mereka yang berada di bawah Raja Doe dan efeknya sangat bagus, Anda hanya bisa makan 10. Tidak dianggap. 220. Balas dendam klansun. Ningki melihat harganya, 3000 koin pembunuh naga. Itu tidak mahal, jadi dia membelinya. Kemudian, metode pemurnian Ki gathering pil muncul di benaknya. Kemudian, dia menukar tempat latihan tingkat rendah selama 5 hari. Di tempat latihan, dia seperti lebah yang rajin, menuangkan semua ramuan roh yang dia beli dari pavilion Hongdan, mencampurkannya satu per satu, dan akhirnya membuat lebih dari seribu set ramuan roh untuk pil pengumpul Ki. Setelah puluhan kegagalan, Ningki terus menyempurnakan Ki dan pengumpulan mistik tingkat rendah. Awalnya, dia hanya bisa memurnikan 2 pil dalam 2 jam, tetapi dengan peningkatan 6 kali lipat dari manual dan king, dia bisa memurnikan 12 pil dalam 2 jam. Dalam sehari, dia bisa memurnikan sekitar 140 pil. Namun, jika kualitasnya meningkat, seperti mistik gathering Ki dan tingkat menengah, dia akan membutuhkan waktu 2 kali lipat, dan mistik gathering Ki dan tingkat tinggi akan membutuhkan waktu 2 kali lipat. Jika dia ingin menyempurnakan Ki dan pengumpulan mistik kelas atas, itu akan memakan waktu 16 jam. Sama seperti ini, dia tinggal di tempat latihan selama 150 hari penuh, dan hanya berhasil menyempurnakan seribu pil pengumpul Ki, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat atas. Ada sekitar 700 pil tingkat rendah, dan hanya 60 pil tingkat atas. Jika kemahiran Ningki melebihi 1 juta, dan dia menjadi alkemis tingkat kelima, umumnya dikenal sebagai raja dan, maka dia harus bisa mengunci pil pengumpul Ki kelas atas setiap saat, dan tidak menjadi tidak stabil seperti sekarang. Pintu ruang alkimia perlahan terbuka. Zhang Long dan Zhao Hu dengan patuh berdiri di luar sebagai pengintai. Ningki melirik budidaya mereka berdua. Dia telah mengabaikan mereka berdua selama periode waktu ini, mengakibatkan budidaya mereka terhenti di Dou Ling Bintang 4 tanpa banyak perbaikan. Karena kasusnya seperti ini, dia akan mendidik mereka menjadi Dou Wang. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum pada keduanya dan berkata, Terima kasih atas kerja keras Anda. Zhang Long dan Zhao Hu segera berkata, Tidak sama sekali. Ini 200 pil pengumpul Ki tingkat rendah, Anda dapat membaginya. Ningki tersenyum dan mengeluarkan 20 botol pil dan menyerahkannya kepada mereka. 200 pil pengumpul Ki tingkat rendah. Keduanya tercengang. Sampai Zhang Long bereaksi dan meminum pilnya, Zhao Hu terbangun dari keterkejutannya. Kamu tidak perlu mengikutiku. Berkultifasilah jika tidak ada pekerjaan. Tidak baik memiliki kultifasi yang rendah, bukan? Ningki tertawa. Keduanya langsung merasa malu. Ningki sekarang menjadi douling puncak sementara mereka masih menjadi douling bintang 4. Di masa lalu, mereka masih bisa melindungi Ningki. Sekarang, mereka paling banyak bisa dianggap sebagai pengikut kecil. Peran mereka tidak jauh berbeda dengan Zhao R. Awalnya mereka ingin menolaknya. Namun, setelah mendengar kata-kata Ningki, mereka langsung setuju. Mereka bersiap untuk menggunakan pil pengumpul Ki. Ini selama jangka waktu tertentu untuk melakukan terobosan dengan benar. Tidak lama setelah keduanya pergi, Li Mo Hu muncul lagi di depan Ningki. Ambil. Ningki dengan tegas memberinya semua pil pengumpul Ki tingkat mendalam tingkat rendah. Pil ini cukup untuk dia makan untuk sementara waktu. Li Mo Hu meminum pil itu dan berbalik untuk pergi. Kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Cepat atau lambat, aku akan memberimu pelajaran. Ningki melihat ke belakang anggunnya dan mengejeknya. Sementara itu, dua sosok tiba di pintu masuk Markis Manor pembunuh naga. Ada seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Tingginya tujuh kaki dan lebarnya setidaknya enam kaki. Dia pendek dan gemuk dengan wajah Buddha Maitreya. Pakaiannya berwarna merah cerah dan ungu, membuatnya terlihat sangat centil. Ada orang lain yang seumuran dengan kakek Ning. Dia tampak berusia sekitar 70 tahun dengan punggung lurus dan janggut panjang di dagunya. Jika Do Huang melihatnya, dia pasti bisa mengenalinya. Orang ini adalah kakek keluarga Sun di kota Feng, Sun Tianjian. Ketika dia masih muda, dia memegang posisi penting di Flying Tiger Army di ibu kota. Kemudian, karena kebutuhan klan, dia secara sukarela mengundurkan diri dan mundur ke kota Feng, menciptakan klan yang tidak lebih lemah dari bangsawan kelas 2 di ibu kota. Tuan Zhu, ini adalah rumah Markis Pembunuh Naga. Kata Sun Tianjian. Zuda Zhuang dengan dingin mendengus, apakah kamu yakin Markis Pembunuh Naga lah yang membunuh muridku? Ya. Sun Tianjian menganggup dan berhenti, tetapi sekarang karena statusnya luar biasa, saya khawatir dia tidak akan bisa membalas dendam dengan cara normal. Zuda Zhuang tertawa terbahak-bahak, Huff, baru-baru ini aku berhasil menembus level Alchemy Grandmaster. Aku akan bersaing dengannya dalam Alchemy Dao dan membuat taruhan. Jika dia kalah, tentu saja dia akan dihukum. Tak seorang pun akan bisa berpikir jernih. Dengan dia. Sun Tianjian tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan Guru Su. Jika bukan karena terobosan Zuda Zhuang, dia tidak akan memilih untuk datang ke ibu kota. Lagipula, berita terkini terlalu mengejutkan. Buka pintunya. Zuda Zhuang menendang pintu hingga terbuka. Orang-orang yang lewat dikejutkan oleh suara itu dan menoleh. Siapa dua orang ini? Beraninya mereka mendobrak pintu rumah Markis Pembunuh Naga. Tidakkah mereka tahu bahwa Markis Pembunuh Naga lebih bergengsi daripada Adipati Senwu? Set, pelankan suaramu. Mereka pasti punya latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, kenapa mereka begitu berani? Mendengar percakapan mereka, Zuda Zhuang berbalik dan berkata, Saya Zuda Zhuang. Hari ini, saya akan melakukan pertarungan alkimia dengan Markis Pembunuh Naga. Tunggu saja, Markis Pembunuh Naga pasti akan kalah. Ingatlah untuk menyebarkan berita untukku. Orang yang lewat tidak berani membalas. Bagaimanapun, nada suara pihak lain sangat arogan. Dia mungkin memiliki beberapa kemampuan. Namun, mereka mengira orang ini menggunakan reputasi Ningki untuk menjadi terkenal. Siapa yang berisik sekali? Beraninya kamu menendang pintu. Pintu terbuka dan Zhao Er dengan tidak sabar menjulurkan kepalanya keluar. Dia terkejut saat melihat pakaian Zuda Zhuang yang berwarna merah dan ungu cerah. Dia mengira itu adalah pelacur dari rumah bordil. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari itu bukan. Ekspresi Zhao Er berubah dingin, Siapa yang kamu cari? Tahukah kamu di mana ini? Beraninya kamu menendang pintu. Aku akan memotong kakimu. Budak anjing. Zuda Zhuang mengirim Zhao Er terbang dengan sebuah tendangan. Kemudian, keduanya berjalan dengan angkuh ke dalam rumah si Markis. Tuan ketiga Ning dan Ningki merasakan aura Sun Tianjian pada saat yang sama dan muncul di depan mereka satu demi satu. Ningki mengerutkan kening ketika dia melihat Zhao Er melolong sedih di tanah. Dia berjalan mendekat dan memberinya pil permajaan sebelum berbicara dengan Sun Tianjian dan Zuda Zhuang, Saya akan memberi Anda sepuluh napas waktu. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, jangan pergi dari sini hari ini. Dia membawa tiga puluh meriam naga besi, jadi dia secara alami percaya diri. Brat, kamu benar-benar sombong. Sepuluh napas waktu. Bukankah kamu harus membayar dengan nyawamu untuk membunuh? Zuda Zhuang mencibir. Ningki melihat sekilas statistik keduanya dan mengetahui mengapa mereka ada di sini setelah melihat Sun Tianjian. Dia menyeringai, Jadi, itu adalah majikan lama keluarga Sun di kota Feng, Sun Tianjian. Kamu di sini demi cucumu. Sun Tianjian tersenyum, tidak peduli betapa tidak bergunanya dia, dia tetaplah cucuku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati sia-sia. Aku dengar kamu seorang alkemis. Bagaimana kalau begini, kita akan mengadakan pertarungan alkimia? Jika kalah, kamu akan bunuh diri untuk membayar nyawa muridku. Jika Anda menang, kami akan melupakan masalah ini.